Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar Ini kesempatan ini Pak Sabar akan membuat konten tentang 3 Zodiac yang di bulan April Usaha dan karirnya bakal lancar dan mengalami kejayaan Zodiac apa saja, ini untuk motivasi kalian yang bersodiak 3 ini ya Yang tidak bersodiak 3 ini kalian bisa saja Tidak boleh berkecil hati ya Harus tetap semangat ya Kelebihan dan kekurangan masing-masing ada ya Yang belum subscribe, tolong di subscribe channel Pak Sabar Bersumpah-bersumpah channelnya berkembang Berapa Sabar semangat buat video Yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa Konsultasi online ya, silahkan chatting di nomor Pak Sabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulis mencintai atau tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pria idaman lain, wanita idaman lain Nanti sempat-sempat diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi diri lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Nasib seseorang tidak akan berubah Kalau seseorang itu tidak merubahnya ya Tiga Zodiac yang di bulan April Usaha dan karirnya bakal lancar dan mengalami kejayaan Zodiac apa saja Pertama itu Zodiac Capricorn Bagaimana Capricorn di bulan April ini bisa Karirnya bakal lancar dan mengalami kejayaan Kita lihat tanda-tanda nya di kartu tarot Ini ada Ten of Wands Digambarkan seseorang membawa 10 tongkat Penaiki tangga istana hampir selesai Ini digambarkan Ini simbol-simbol menaiki tangga istana itu Mulai karirnya menanjak ya Membawa 10 tongkat itu simbol adanya kesuksesan Semuanya terbawa seperti itulah Tapi menaiki tangga istana itu Digambarkan menaiki itu bisa saja licin Bisa saja kalau kurang hati-hati akan tergelincir Intinya ini butuh ke hati-hati Hal kecil kadang membuyarkan semuanya Ini ada Knekopentakles Seorang ksatria datang membawa koin mas Seorang ksatria datang membawa koin mas Ini simbol-simbol adanya keberhasilan ya Adanya apa ya Kerja kerasmu membuahkan hasil ya Usahamu membuahkan hasil Semangatmu membuahkan hasil Tanggung jawabmu kerja kerasmu membuahkan hasil ya Kejujuran menambangnya seperti ini Digambarkan seorang ksatria membawa koin mas Ini ada death Death ini simbol perubahan besar ya Digambarkan prajurit tengkorak melangkai mayat Seperti ibaratnya sebuah kematian Ini ada sebuah perubahan besar Dari sesuatu yang ada menjadi tidak ada Yang ada menjadi ada Akan ada hal baru dalam bulan April ini untuk Capricorn ya Begitu ya Tiga zodiac yang bulan April usah dan karyanya bakal lancar dan mengalami kejayaan Pertama tadi Capricorn Kedua Taurus Bagaimana Taurus ini menghadapi bulan April Taurus Ini Taurus ini ada Kenekokwon Seorang ksatria datang membuat tongkat Ksatria itu simbol kerja keras Semangat, optimisme, kejujuran ya Membuat tongkat artinya memegang tongkat Artinya harus optimal dalam pekerja ya Totalitas semangat Jangan ragu-ragu Jangan setengah-setengah Ini ada Two of sword Digambarkan seseorang sedang tutup mata, tutup telinga Ini artinya harus fokus dengan pekerjaan ya Ini masih nyambung dengan kartu pertama Harus fokus dengan pekerjaan Dan ini tanda-tanda untuk lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Usaha dan doa harus sama-sama Ini ada V-pop cup V-pop cup ini digambarkan ada seseorang Umadang tiga piala tertumpah Artinya harus bangkit ya Harus bangkit dengan kegagalan Ada masa lalu yang pahit harus bangkit ya Jangan terjerumus dalam pikiran-pikiran negatif terus ya Harus optimis dan semangat Tiga zodiac yang di bulan April Usaha dan karirnya bakal lancar dan mengalami kejayaan Pertama Capricorn Kedua Taurus Ketiga Cancer Bagaimana keberuntungan Cancer Cancer di bulan April ada well of fortune Ada roda keberuntungan yang tinggi ya Ini digambarkan Cancer ada well of fortune Ada roda keberuntungan yang sangat besar Ini simbol-simbol bahwa dari segala arah banyak keberuntungan ya Manfaatkan baik-baik jaga silaturahmi Karena silaturahmi berkunjung ke teman itu membawa awal dari sebuah keberuntungan Ini ada As of Pentacles As of Sword Digambarkan seseorang sedang memegang pedang Megang pedang di atas awan Ini artinya akan ada kesuksesan ya Di atas awan itu simbol kejayaan Kesuksesan memegang pedang itu artinya harus kreatif dalam usaha Ini ada As of Pentacles Sebuah kartu keberuntungan Sebuah tangan keluar dari awan Membawa koin mas besar Ini simbol-simbol kesuksesan ya Koin mas itu simbol keuangan Tangan di atas memegang koin mas itu simbol adanya kesuksesan tentang keuangan ya Begitu tadi Tiga zodiac yang usaha karirnya bakal lancar dan mengalami kejayaan Segolah semoga bisa menjadi motivasi kalian yang berbintang tiga zodiac tadi ya Capricorn, Taurus, dan Cancer Yang belum subscribe sekali lagi Tolong di subscribe channel Pak Sabar Berapa Sabar channelnya berkembang Berapa Sabar semangat buat video Yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya Silahkan chatting di nomor Bapak Sabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Diaturus mencintai atau tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Peridaman lain, peridaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu taruh Dijelaskan kira-kira yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi diri lebih dekat dengan Tuan Yang Maisa Nasib seorang tidak akan berubah kalau seorang itu tidak merubahnya Sampai jumpa di lain kesempatan Sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu